Intro Bismillahirrahmanirrahim Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Saya meresmikan peluncuran warung NKMI digital Dari Klaten Jawa Tengah, Indonesia Kepala BNPT Komjenpol Mohamed Riku Amilsay Daniel Melakukan pengguntingan pita Sebagai simbol peresmian warung NKRI digital pertama di Indonesia Yang berlokasi di Kabupaten Klaten Jawa Tengah Digelar pada 7 Februari 2024 Peresmian ini turut menandai diluncurkannya 36 warung NKRI Yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia Untuk merealisasikan warung NKRI digital ini BNPT menggandeng Komite Penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi Atau KPTIK Dengan setuhan teknologi Warung NKRI digital digadang-gadang menjadi sarana edukasi dan berbagi informasi Demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi Baik mitra deradikalisasi dan masyarakat setempat Kepala BNPT juga menuturkan bahwa warung NKRI digital Juga menjadi wadah merajut persaudaraan Dan membangun rasa cinta tanah air Warung ini juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi Karena antara warung satu dengan warung lain itu bisa saling berkomunikasi Antara warung ini dengan pemerintah daerah bisa berkomunikasi Warung-warung NKRI ini bisa berkomunikasi juga dengan kodim Dengan kores Dengan pemintah provinsi, pemerintah kabupaten Satu dengan bisa terkoneksi, bisa berkomunikasi Karena memang dilengkapi dengan fitur teknologi Yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan tersebut Warung ini kita harapkan Disamping bisa memberikan manfaat keekonomian kepada para peserta Pemilik warungnya Juga dapat yang paling penting adalah Merajut rasa persatuan-kesatuan Meningkatkan ukuah dengan warung ini Meningkatkan, kalau orang medan bilang persaudaraan Meningkatkan pertemanan Seperti itu Kemudian bisa saling berbagi Membangun rasa nasionalisme, cinta tanah air Senada dengan Kepala BNPT Bupati Klaten Sri Mulyani menyampaikan Bahwa selain memberdayakan mitra deradikalisasi Warung NKRI Digital juga dapat mendorong kemajuan UMKM di Klaten Sekaligus mendorong keberhasilan program deradikalisasi Memberdayakan yang tentunya Masyarakat yang ex-Mapiter ya Masyarakat yang pernah menjadi bagian dari terorisme Tapi sekarang disibukkan dengan usaha-usaha Diberikan wadah Warung NKRI Digital ini Mereka akan lebih fokus ke dunia usahanya Sehingga tidak mudah terpengaruh Terprovokasi ke hal-hal yang merugikan diri sendiri Ataupun merugikan Indonesia Harapan kami tentunya dengan ini Kami ikut numpang promosi Apa yang menjadi UMKM di Kabupaten Klaten Sehingga tentunya UMKM yang kami sudah pindah Hampir 55 klaster Dengan jumlah 50 ribu UMKM Peresmian Warung NKRI Digital Pawan Deso Disambut baik oleh salah satu mitra deradikalisasi BNPT Suhardi Dirinya menaruh harapan pada Warung NKRI Digital Untuk meningkatkan perekonomian para mitra deradikalisasi BNPT Pada kesempatan ini kami dipercaya Untuk mewakili kawan-kawan menerima alat-alat IT Yang nantinya saya yakin berguna untuk terobosan Terobosan khususnya kaitannya dengan usaha Yang itu bisa melewati batas Menembus batas Tidak hanya daerah kami secara offline Tetapi secara online nanti akan bisa Tersambung ke berbagai daerah Bahkan seluruh Indonesia Bahkan bisa dunia Peresmian Warung NKRI Digital tersebut Merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman Antara BNPT dan KPTIK Yang ditandatangani di waktu yang sama Selain itu BNPT juga memberikan beasiswa pelatihan usaha Kepada 10 pemuda dan mitra deradikalisasi Asal desa Kahuman Kabupaten Klaten Jawa Tengah Pemberian beasiswa pelatihan ini Bertujuan mengembangkan kapasitas diri Sehingga Warung NKRI Digital dapat dikelola dengan baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!